Dalam kitab, Rimah lihizbirrohim, Tarotan ma'allah, Mursid itu hatinya terkadang dengan Allah bertajalinya, Allah pada kolbunya. Kemudian tarotan ma'an nabi, Kolbu seorang mursid rohaninya, Bersama nabi, Nabi bertajali pada dirinya. Yang terakhir, Rohani kolbu mursid, Sedang ma'an napsi dengan dirinya, Makan, minum, butuh tidur, Dia sedang bersama dengan dirinya, Memenuhi kebutuhan biologisnya. Itulah gambaran kolbu rohani seorang mursid, Dalam kitab, Rimah lihizbirrohim, Tarotan ma'allah, Kolbu mursid bersama dengan Allah, Allah sedang bertajali pada kolbunya. Watarotan ma'an nabi, Nabi bertajali pada dirinya. Dan yang ketiga, Seorang mursid sedang bersama dirinya, Memenuhi kebutuhan fisik atau biologisnya. Itulah ahwal kondisi kolbu, Atau rohani para mursid. Nah ini wajib diketahui oleh para murid, Supaya murid lebih paham, Memahami situasi kondisi, Situasi kondisi, Ahwal batin mursidnya, Bukan hanya lihat fisiknya, Bukan hanya lihat zohirnya, Tapi bisa menangkap kolbunya, Ahwal kondisi batin atau kolbunya. Itulah disampaikan oleh para mursid terdahulu, Tentang kondisi seorang mursid. Terima kasih.